Intro Yo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Salam jumpa bersama saya Bang Pil Di Podcast Offside Saya bersama dengan Bapak Irwan Mau Pak Wang Assalamualaikum Pak Wang Waalaikumsalam InsyaAllah Pertanyaan pertama Umur berapa sekarang? 57 Masih muda berarti ya Atau sudah ada aroma-aroma Oke Pak Irwan Mau Atau apa nama lengkap ini bagaimana sih? Irwan Mau Kenapa dipanggil hari-hari Wang Tahu dong panggil Mungkin dulu itu panggil sayang-sayang Panggil sayang-sayang Mungkin orang ini akan beruang Oke kita panggil Pak Wang ya Pak Wang nanti kalau ngomongnya kasih dekat mic Supaya Masyarakat Republik Indonesia bisa mendengarkan Memang asli dari desa Tumbak Iya Asli Tumbak itu Minahasa Tenggara Daerah pesisir pantai Mbak Wang, keseharian apa-apa ini? Kerja Kerja nelayan Oh kerja nelayan Memang pelaut asli Pelaut Itu pelaut Berarti di Tumbak itu kan sebenarnya banyak orang Bajo Kalau Pak Wang sendiri Bajo atau Bajo Memang orang Bajo ya? Bajo Kalau bahasa Bajo memang lancar Iya Luar biasa Itu orang Bajo memang diamnya Diam di laut Pak Wang Iya Kenapa Pak Wang bukan diam di lautnya Tapi justru Di darat Ya ke darat-ke laut Sama itu dia Sama saja Pak Wang ini di desa Tumbak Saya dengar sebagai Orang yang pernah dikenal sebagai musisi Pemain musik Waktu itu sama-sama dengan almarhum Aba juga Iya Apa? Di musik pegang apa? Kalau kita sendiri pegang melodi Melodi? Iya Melodi artinya pegang gitar Melodi gitu Gitar Jadi pegang gitar Tapi mainnya melodi Iya Kalau melodi tok Berarti bisa saja suling Melodi suling Baru Si abaknya ini Dia pemain drum Pemain drum Pernah manggung di mana Pak Wang? Manggung di Basaan Basaan itu Dari Minasa Tenggara juga ya? Oke Ditumbak juga Lagu-lagu apa yang biasa dibawa sama Pak Wang dengan almarhum Aba waktu itu? Aduh banyak lagu Menjaga seni udah lupa nih Lagu-lagu Ahmad Jais gak? Enggak juga Ahmad Jais Ahmad Jais yang kayak mana? Coba boleh Yusuf M Yusuf M Menyanyinya bagaimana? Lagu Kalau yang Ahmad Jais lagu yang seperti apa? Jauh Itu dengan abak terus? Dengan abak Belum pernah dia lepas Dan belum pernah kita juga lepas dengan dia Luar biasa Emang ngapaan sampai gak baku lepas ini? Luar biasa Artinya kalau satu perempuan, satu laki-laki kayaknya bakal nikah dia Begitu-begitu Oke Pak Wang sendiri Apa pengalaman yang paling menarik bersama almarhum Habib Mohsin Bilfakih semasa muda? Pengalaman saya terbanyak Banyak Banyak sekali Oke yang paling berkesan barangkali Yang paling berkesan itu Masalah pergaulan Orang itu kan ditumbak waktu masih Sama-sama dan dia itu Mau bilang Jadi tumbak ini sebuah desa yang ada di Minasa Tenggara Di mana Pak Wang dan juga banyak orang termasuk dengan almarhum Habib Mohsin Itu pernah berkecimpung Pernah berkelana sama-sama Pernah bermain sama-sama di masa muda Di desa tumbak itu Pak Wang punya kenangan banyak bersama ayah Anda Banyak sekali Apa yang paling berkesan sekali barangkali? Beliau main bola kaki Beliau memang pemain bola ya? Oh itu luar biasa Kamu main bola sendiri main bola gimana? Kalau orang main di back Back ya Kemudian itu centerboard itu di kiri luar Luar biasa Kalau orang kalau mau bermain di Belang Jalan kaki dulu ke sana Itu berapa jam atau berapa kilo itu dari tumbak ke daerah Belang Belang sana 8 kilo 8 kilo Jalan kaki dari tumbak Jalan kaki Baru di situ Pantas aja ya betisnya agak bagusnya agak tertata dengan baik Baru di situ belum selesai itulah lah Sudah di lapangan Sudah di lapangan Luar biasa itu perjuangan waktu itu Kemana saya? Baru kalau bilang mau bercerita masalah pergaulan Masalah per... Aduh Aduh Bia itu konon Penyair yang punya kemampuan mengeluarkan untayan kalimat Pak Wang waktu punya hubungan masa-masa muda dengan kekasih Konon juga beliau sering memberikan rekomendasi Semacam surat-surat yang bisa di-share kepada sang kekasih Atau gimana Pak Wang? Memang benar Memang betul Kadang-kadang kan Di perempuan itu orang yang gak menyurut itu dia Diorang kan ada baku bawa dua orang Oke Setelah baku bawa Satu iri hati kiapa dia bilang gana bagus Oke Gana pekata Gana kongkil Diorang balas kemana Gana yang bagus ini maksudnya Abah ya? Abah punya kemampuan kalimat yang bagus Gana kelimat kompil bagus ini Ini pengguna kita selalu Atau putar-putar Satu waktu itu bilang Itu sahabat? Jangan ceng Achen ya? Nama Abah waktu masih muda kan? Achen Achen Mesin ketik itu Mesin ketik dibawa ke pantai Ke pantai Dalam rangka Bikin tulis-tulis surat menyurat Puisi-puisi saja Luar biasa Bawa Bikin-bikin 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 Coba anda baca ini Jangan begini Ulang Pokoknya kita Pisi hati pasti Nggak tahu Luar biasa Jadi Pak Wang minta Abah itu Menulis kalimat-kalimat Yang sesuai dengan isi hatinya Pak Wang Luar biasa Dan herannya juga Kita dapat tahu Memang orang ini hebat dari dulu Bukan dari sekarang Kalau sekarang itu dia Setahu Apa yang Abah ada keluarkan itu Sudah Sudah Pengetahuannya Pengalamannya Pengalamannya Jadi sudah Ini coba Ini cocok Itu mau nembak Mau nembak kekasih Calon kekasih Atau sudah jadi kekasih Sudah kekasih Yang sekarang sudah jadi istri Atau orang lain Omong aja nggak Pak Jujur-jujur aja Kan orang nampung Paling nggak nonton Youtube Oke Jadi Setelah-setelah Saya dari situ Dan hanya Itulah Ini Abah ini Ini Orang yang panggil Waktu itu Ajan Kelemahannya itu Perempuan itu Oke Maksudnya kelemahannya Perempuan Yang dia tahu Yang dia tahu Sejak kita buku bawah Dan dia Yang dia tahu itu Hanya Oh luar biasa Setia sekali ya Yang dia tahu Dan di dunia ini Hanya dia itu Yang sekarang mamah Yang mamah sekarang Saya punya mamah gitu ya Setia Kita super Sujangan bodoh Kok itu dibilang kelemahan sih Padahal itu kesetiaan Gimana sih Pak Awang Bentang-bentang dulu Bentang-bentang dulu Bentang-bentang dulu Sebanyak petunjuk Salah aja loh kok Begini Iya 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 Nuh kan Kadang-kadang Ada kecembaluan Pembakal lain Iya 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 Tapi tidak bisa Memang kita bilang Sampai sekarang Iya Sampai dunia sekarang Sampai dia mendingan Kita bilang Dia ini setelah Yang hanya tahu Os itu itu perempuan Os Tidak ada lain Ros Di dunia ini Pihaknya dia itu Biar 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 pakai apa Biar Taruh Mas Satu Barak Lepas Di muka Dia harus Pilih Ini dia Suruh Pilih perempuan lain Tidak bisa Itu manusianya Itu luar biasa Luar biasa Kalau Pak Wang bagaimana? Aku itu Bentak ganti gitu ya Bentak ganti Iya Ma'iyong Luar biasa Oke Oke Sebenarnya Selain kemampuan Bahasa Atau Ya memang Abah itu kan Kita perhatikan Dari beliau Punya cara-cara ceramah Sejak hidup Kemudian dakwah Kemampuan Retorika Diplomasi Memang Ya sebagai orang Yang belajar di kampus Kita perhatikan Caranya Abah ngomong Itu luar biasa lah Nah tentu Di masa-masanya Pak Wang Dengan beliau Dengan teman-teman Di era 60-70an Itu kan Masa-masa kejayaan Dan masa-masa emas Ada gak Satu petikan kalimat Yang menurut Pak Wang Untayan itu sangat Menarik Dan menyayat hati Atau berkesan Yang pernah beliau lontarkan Iya Dengan saya Kita ini dia Dengan dia ini Bapak Tamang Itu Apa yang dikeluarkan Suhu ini dia Waktu dia belum Meninggal Sudah Kita setahu Semua Dia bilang Kita bilang Karena ini kok Nggak ada cerita lain Karena Sekarang kita Bantai Sidi Kita begini Ini maju Terus Nggak pusing Ini kalau orang Pusing Dan otak Menyimpan Ya Ya Allah Agbar Kita rasa kita Pasti sama Dengan dia Tapi sebegitu Itu keajaiban Bukan nanti ini Oh ada orang Lagi dua hari Kita ke Manado Jadi waktu itu Waktu itu belum ada Handphone Untuk mengabarkan Bahwa ada acara Kawin di Desa Tumbak Pak Wang Harus datang Dari Desa Tumbak Menuju ke Kota Manado Dua hari sebelum acara Sebelum acara Wow Setia sekali ya Sebagai sahabat Waktu itu ada orang Kawin Tumbak Ke Manado Kita bilang Dimana dia Pake alamat Ini dia Dari Komok Dia kadang Kerja Dari PK Pak Mahmud Amin Mahmud Pak Mahmud Bagi Bajar Ini dulu kan Setengah mati Tapi di Manado Kumpa Bajar 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 Beluar sini Masuk Kita bertanya Kenal itu Habib Ismet Ini Ya Punya Panjian Bajar Pas Bos Ada Sementara Wopak Wopak Barang Wopak Barang Muntal Dibawa Kemana Dibeda Paling Kemana Saya Bajar Tidak 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 Orang Kawin Eh Serang Tak Itu Bik Ikol Lapas Sakral Sekali Ya Cara Orang Kawin Waktu Ini Jam Sudah Jam 2 Jam Semua Tidak 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 Sore Sore Besok Pagi Orang Orang Pulang Sekarang Kalau besok Pagi Sudah Pagi Perangkat Sampai Itu Naik Apa Waktu Itu Naik Bis Naik Bis Hanya Batas Hanya Batas Pertigaan Situ Pertigaan Jadi Dari Manado Menuju Ke Pertigaan Itu Masih Ada Sekitar Berapa Kilo Dari Pertigaan Menuju Ke Desa Tumbak Sekitar Berapa Kilo Jauh 30 An Boleh Bahkan Lebih Oke Itu Naik Apa Dari Pertigaan Menuju Ke Bis Dari Pertigaan Ke Desa Tumbaknya Itulah Yang Terang Mau Pikirkan Dia Kita Pikir Biar Berangkat Sampai Di Pertigaan Setengah Lima Eh Setengah Anam Setengah Nggak Ada Kendaraan Kita Bilang Itu Kita Bilang Nanti Esok Pagi Ilang Gampang Gampang Apa Mada Jalan Ke Sana Entah Oto Apa Saja Terus Semua Malang Pas Pas Semalang Sejam Anu Kimer Jalan Sampai Di Ada Sebuah Kobong Situ Ada Tanggal Pemelintang Di Jalan Dilantor Istirahat Sini Ada Pohon Kelapa Yang Merubuh Ya Baga Rung Kontoran Duduk Situ Kita Terus Juga Aduh Ya Kok Itu Yai Kita Lumayan Iya Dan Pertingkaran Bajalan Ke Yai Karena Supaya Kita Bermin Berapa Otok Situ Biar Roda Ke Apa Di Sini Waktu Itu Rokofip 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 Sekarang Suri Kita Kita Pemelintang Sekitar Jam Jam 7 Ke Jam 8 Semua Lebih Orang Mabus Kiri Kanan Bawa Teguh Masih Orang Jalan Terus Sudah Sabar Jadi Ada Uto Kemari Kita Pikir Pikir Uto Apa Mau Datang Masuk Di Huxil Kita Toba Diri Masih Orang Pajalan Balam Balam Sudah Dan Ududuh Situ Nah Lalu Senter Untuk Tarang Kamar Wotopu Tipik Ah Ini Yang Memuat Pada Orang Oke Naik Naik Hanya Itu Supir Sendiri Yang Orang Dua Orang Kita Duduk Di Bangku Kedua Dengan Dia Hanya Herannya Kita Waktu Itu Tidak Batanya Waktu Dari Mana Sapa Sepir Atau Tanya Sepir Muka Mana Jadi Cuma Naik Antartuk Yang Jangan 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 Itu Super Pute Minangai Itu Men Itu Di Bawa 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 itu kan enggak jalan koto, jalan kaki dan jalan orang-orang dari pantai Masih jalan-jalan lumpur ya Masih jalan lumpur, kalau dia masuk ke bawah-bawah, kalau apasih itu Saya turun empat orang di pantai, di pantai Minaya Oh, hilang, tapi itu hilang di sini coba, langsung mulai terus Bos bilang, Achen bilang di sini coba, iya di sini Pertanyaan di sini sudah terus sampai tolong Itu pun masih berjarak sekitar 8 kiloan ya, menuju ke Tumbak Pada saat itu, kita lesunya batanya sampai Siapa itu otot yang tolong ada bawah Siapa sopirnya, mobil dari mana, kalau tiba malam-malam ada Kok bajaran, 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 bajaran Sampai di Mulukuala, Mulukuala kan terbuka Sungai antara laut dan juga sungai itu, itu tidak ada tanah atau jembatan ya Artinya itu memang betul terbatas, ada batasan Jadi kalau mau lewat ya harus mandi Harus berenang Berenang Ah, kita bilang sudah Dan buka baju Buka baju Buka baju Buka baju, buka celana Menyeberang ke sebelah Sampai di sebelah, pakai ulang celana Bajaran dan dia Buka baju Buka baju Sampai di Cuma berdua ini ya Pak Semangat untuk besok ada acara Luar biasa Ini semangatnya karena mau menghadiri undangan Atau karena memang juga punya Karena sebagai musisi kan Memang Gira untuk menunjukkan eksistensi Sini manu Sampai di Terang bilang Pak Koko Wasin Terang bilang Ada orang Pak Jalan di Balakan Terang ada Bapak Igo Patera Sampai disini Sampai disini Itu Itu di dekat-dekat desa tumbak ya Iya di ujung Situ Bacirita 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 Dari mana Dari Manado ini Kalian dari mana Dari Manado Oke Baru sampai ini Ada berjalan dari Minano kemarin Alhamdulillah Dari besok Ini kawin kemalam Waktu itu Besok paginya Temuat ke dia Martoran pipa Jalali Melompar Ke desa tetangga Desa tetangga Melompar Mempinjam Mempinjam ram Pinjam ram Sampai dimuluk Kuala Taruh janggar Bacirita Nanti Terang dua orang Iya Terang sampai Bacirita Begitu Bacirita Bacirita Memang ada Kamari Iya Terang ke sana Jen sana dia Iya Pinjam Pinjam ya Alat ini Bukan sewa Bukan sewa Emang Terang mau pakai drum Dengan gitar Pinjam Oh iya Ada Bacalang Bacalang Ngetau kan dunia dulu Kau nyari ada auto Tau mau boka Ngetau Dari pantai Mau pipa Di rumah Iya Kira-kira Satu kilo lebih Itu Oke Kumpikul Jepang itu Taman-taman Ada yang pikul Dp Ini Tampor Ada yang pikul Pokoknya kita Saya pegang Gitar Dimuat di perahu Dimuat di perahu Untung Ini berarti perahu besar ya Iya Perahu Perahu tagahu Perahu tagahu Perahu tagahu ini Semacam perahu apa ya Kalau Pelang Pelang Macam perahu tunau Artinya mengaih apa Mancing-mancing ikan tunau Yang besar-besar ya Oke Muat di perahu Di berangkap Eh Udah Oh iya Udah pakai Jangan Orang-orang dulu Ikhlas sekali Meminjam kan Sekarang kan tetap Harus sewa itu Hanya dengan Mukanya dia lah Keluar lah Kita rasa Nggak mungkin Karena memang Kak Ramannya Abak juga Dengan pemilik Dram ya Ya Sopi Kasang Kok dia pasang Dram semua Yang kita heran Adalah Yang dimana Kok dia indah Nggak pernah Belajar Dram Itu cewek-cewek Pada melihat Semua ya Pak Ram Luar biasa Baru Pak Ram Pegang Pegang gitar Itulah yang kita Yang kita heran Ini Acehnya ini Yang paling Orang Paling hebat Pak Ini Perempuan Kok Siapa Hanya Nganepin Ini Os ini Kok Dia Artinya Sebagai artis Bisa mendapatkan Model-model Atau Bentuk Raga Wanita lain Itu Sama Bagi Orang Tapi Sekali Dia Tahunya Os itu Luar biasa Tentu Kalau Mama Nonton Ini Luar Sumpah Kita Bikin Tidak 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 Mampang Berarti Pak Wang Sempat Menjadi Penggoda Luar biasa Memang Betul Kita Terus Terang Kita Jaga Kura-kura Kita Biar Terlalu Kasih Mas Ampa Kilos Tapi Kalau Bila Nama Muka Haji Os itu Os itu Tidak Bisa Terlepas Kita Suruh Perupa Kita Lebih Dia Wakala Tapi Kembali Juga Pada Os Luar biasa Oke Itu Posisi Abah Sebagai Pujangga Sebagai Seniman Abah Juga Ikut Melaut Kalau Dia Melaut Itu Sama-sama Dengan Kita Tidur Sama-sama Makan Sama-sama Kenapa Sampai Akrab Sekali Pak Awam Dengan Abah Itu Tidak Tidak Masalah Masalah Dia Kan Tidak Muka Tetap Dia Bapak Amper Kita Tidak Ngan Suka Kalau Kita Pikir Mungkin Kalau Apalagi PCB Dimuka Pada Rumah Tidak 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 yang lain, artinya beliau kok jadi kaum mesjid dalam artian Aba ini akhirnya kan menjadi tokoh agama kan di Sulawesi Utara beliau punya kemampuan pengetahuan agama yang cukup mumpuni dan akhirnya sering menjadi banyak orang berkonsultasi ke Aba Pak Wang sendiri melihat sejak kecil dengan beliau itu dimana beliau belajar agama secara matang, kalau belajar agama secara matang kita rasa kita pernah lihat ya belajar oh bagaimana bisa gak belajar tahulah kalau dia belajar dimana-mana memang beliau sekolah dimana-mana yang kita tahu selama kita masih dan dia itu dia ada buat cerita tapi kita bilang ini kok, ya oke lah sekolah tuh, ini di usia berapaan sekitar remaja-remaja tapi kan memang beliau juga dari kecil kan santri ke tetek sendiri langsungnya, tetek Ula ayah beliau langsung jadi sejak dari itu kok dia berapa cerita serupa sekarang ini makanya kita semuanya jaga asing maka kita jaga lari karena saya ini sebanyak dengar kok diri masih terang masih terang masih terang berapa gini cerita sejarah ini beliau pernah bilang saat-saat kecil orang-orang pada sibuk di aktivitas lain beliau di masjid belajar ke dan kita orang kan sama-sama juga menghati Pak Tuk Di jadi jadi ini menarik Pak Wang ini minta klarifikasi deh Pak Wang beliau itu konon belajar langsung dengan kakek Abdus Samad Bahdar ya kan yang kedua adalah langsung dengan orang tua beliau Abina Abdullah Pilfagi terus yang ketiga adalah mertua langsung beliau yaitu Siddiq Baba ketiganya kan memang tokoh memang ulama di kampung yang akhirnya membentuk pribadi Mohsin Bilfakih menjadi pribadi yang akhirnya sangat aktif di dunia keagamaan nah menurut menurut Pak Wang dengan aktivitas beliau yang seperti itu bagaimana teman-temannya beradaptasi dengan Aba kalau teman-teman kecuali orang-orang ini atau yang orang-orang yang dia suka yang dia dan dia yang salah suka dan dia tapi untuk pergolong-pergolong yang meluas itu dia memang karena dulu-dulu itu kan terbatas sekali pergolong orang-orang melihat perempuan itu yang setengah mati memang harus jadi santri dari kampung itu mesti karena jago karena berlanduk gitu ini kan memang itu luar biasa kita juga makanya kita bukan kita mau dengar dia mau baca ramadu karena so banyak kali dari awalnya itu kita satu awal Aba meninggal cukup bersedih sebagai sahabat sejati memang merasa kehilangan kehilangan kita bilang kurang hanya kita menyesal agang itu disuruh datang waktu itu itu opok yang disini disuruh datang kepala desa waktu ada disini ya kita yang datang karena kita ada sibuk apa kok empat tahu padahal itu panggilan terakhir mungkin itu pertemuan terakhir sebagai sahabat yang pernah dia bilang pekuncua suruh dia datang cepat ini hari ini itu kerinduan itu pawang kerinduannya apa itu kita bilang roh yang terlalu sibuk orang dengan air dengan jadi pawang kan jadi pejabat sekarang di desa jadi nanti sudah dengar dia sakit itu saat itu ada kotor-kotor itu sampai malam itu disitu kita hancur hancur betul karena tetap seorang yang minta perlindungan semudah begini ya ya Allah akbar hanya kita langkaman buat Tuhan secepat itu yang yang lebih tua paham dengan siapa kita yang lebih tua tahun sama mungkin tahun sama tahun 60 kan abak kita 59 59 iya 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 betul-betul terpukul abak pergi ya pak om aduh luar biasa karena teman dari kecil dari remaja kita nanti sekarang ini kalau kita boleh nulia di muka iya iya lalu masih waktu itu rasa bagaimana rupada mau gila mau gila mau bilang rupadanya ngelima apa gitu ngelima mau bicara nanti kita sejak sadar ini kita dari sambayang dari sisi mana sampai merasa kehilangan sekali pak wang iya dari sisi pergaulan itu dari dulu dan iya juga lepas sampai sekarang beliau merepotkan sekali atau gimana tidak pernah merepotkan dia yang paling dia juga hiburan wakti orang kalau kita dian dia so ada orang bawa kumpul mama kumpul orang semua gabung dengan orang yang paling pembah cerita bergerak itu orang perhiburan sesuatu waktu dia kedua kali kita ambil pada di manado waktu itu dia kerjanya di kakola minuman kita ambil kita ambil kita liat sementara DP apa DP klinik sementara kakak minuman minuman juga otom kita datang lagi ada orang kawin lagi iku barangkat saat saat iku barangkat dan dp otom apa pesan-pesan terakhir Aba yang pernah Pak Awang dengar sebelum beliau meninggal atau ada kalimat-kalimat yang berangkali kita juga berpikir tidak mungkin akan terjadi atau mungkin barangkali dalam ceramahnya Aba atau dalam kehidupan sehari-hari pernah ada ungtaian yang menurut Pak Awang ini adalah sebagai modal buat Pak dalam konteks pertemanan dengan Aba ya kalau setiara ke dalam itu dia juga disoparna jagain bagi tadi hilang-hilang hanya ini kan orang itu berteman bersudara pegang ini ini ada sembahyang jangan lewatkan waktu-waktu itu kalau lewat boleh ganti kapan atau ini Aba itu kan terkenal dengan orang yang selalu mendamaikan ya Pak Awang di kampung ini kan kadang-kadang keluarga dengan keluarga kelahi Aba itu coba untuk selalu karena waktu itu Victor orang pekual gawang satu orang itu yang bukan orang bilang orang itu begal ditumbak tapi orang disegani bukan orang tako tapi diorang rasa izin dapet orang hanya kita dia itu yang ditumbak itu dia karena biar bagaimanapun Pak Awang ini adalah cucu dari pendiri desa tumbak Punggawa Bajo jadi jadi bilang mau pukul orang nanti dia suruh ya ya Pak Awang pernah suruh untuk pukul orang dia suruh begitu jahat sekali ada bapak jalan itu masalah pukul 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 sif ini anak pagi lalu pukul siapa itu maksudnya buang-buang buang-buang masalahnya Aba masalahnya orang lain yang merasa Oh ini perlu di backup gitu kan sebagai cucu pendiri-cucu jadi pendiri-pendiri kampung carinya kita cari peruntak dapat bodong tahap eh miqtah adang ini Muhammad P bapak ini dia Taha Taha Albatati Taha Albatati jadi di kampung ini banyak orang Arab juga ya oke datang kita terjadi orang sini kan DP menghubung taruh Sata ikut ikut lantai memang memang bangun memang preman juga ya enggak banyak komen banyak banget ada orang kan tapi kenapa sekarang Pak orang kalau dengar-dengar keributan paling pertama sembunyi dalam kamar mau dengar kuat dulu kalau masih muda memang tukang pukul tapi begitu sekarang kalau begitu ada keributan paling sunyi yang paling sepi sodara tiba-tiba langsung masuk ke dalam kamar bagaimana itu orang tuanya datang kita datang cari Pak Toro nanti orang berdiri bagi jari kita dia yang baik berdiri tengah jalan menghadapi orang tuanya menghadapi orang tuanya Pak Dek begini nah ini kemampuan diplomasinya abad sudah muncul kemampuan yang hebatnya disitu ya begini cerita cerita Oh begitu lah enggak pada Ramlan himai anak setan udah aman pulang yang kita datang datang udah tolong kita kesian terus terang kita minta ambung kita semua bergabung dingunia ya iya 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 dapat geng baru ini om buang ini memang preman juga ya waktu itu pokoknya apa yang penting dia suruh ya iya 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 itu orang buton orang buton kan ditumbak itu dengar gigu banyak orang buton itu iya 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 mengutap pagi itu yang itu buton satu itu dia itu atas perintah abad juga Artinya kalau Abah suruh berjihad memang berjihad Tapi Abah memerintahkan begitu Memang ada alasannya Bukan karena kena kalang Tapi memang ada masalah yang dilakukan oleh objek Yang dibukul Eh Ini bulan puasa Kamu kata Dengar-dengar itu orang jaga Kekua Dia mau jaga tapis-tapis parah di perahu Tapi banyak Aku pulang Sudah? Gila Dia pakai Semijas Dia pakai semijas Eh, kalau orang kamar Biklah ilah ilah Kalah putih kampung Eh ada di soldengang itu Kamu dikamu di Rambut cari kotoran Mau balas Mau balas itu ya? Mau balas Eh lah, kok panti ya adik Itu ya kelebihannya dia Kok datang itu Abah tetap menghadap ya? Dia menghadapi Dia pigi Mana itu imam? Panggil imam Waktu itu imam nasir Bapak Om keang nasir Iya, iya Kalau ma'alik Dia bilang Jurakan Kalau mau buat cerita ini Ke rumah Kok pilih papa di alam Perlu mau buat cerita sih Itu orang Itu dari jurakan-jurakan Empat orang Anam orang Ya Itu ya kelebihannya Apa? Tetap kemampuan diplomasi Ya Kalau mau buat cerita Orang-orang hebat lagi Jurakan-jurakan itu Orang-orang memang Agama luar biasa Iya Kalau Dalam baku Sabu Itu Dibilang Yang tak angkat Dari tanpa Itu Acer memang Kita bilang Itu Maka dia terus Gempar Dipenama Masalah Peristiwa itu Waktu mau dikeroyok Sama Komunitas keluarga besar Buton Setelah Pak Awang Disuruh Pukul satu orang Terus Abah cuma hadapi Hadapi dengan Diskusi Diskusi Jurakan-jurakan Orang-orang Jurakan orang 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 Yang juga punya pengetahuan Agama Agama luar biasa Iya Kondi mulai Turun Dekat sore Turun Dia turun Bagaimana? Awang Iya Dalam begitu Kalau orang Masyuruh Kombagi ini Kita suka-suka Pantas aja Pak Awang Itu percaya diri Kalau diperintahkan Untuk melakukan Tindakan Kriminal Kalau kita tanya Kau siapa nih? Jalan dulu Jari-jari Jalan dulu Jalan dulu Jalan dulu Mafia-mafia juga Jalan dulu Kalau itu orang Mbak Jalan Ya Allah Agbar itu orang Tidak berkuti Ya Allah Memang Tapi memang Aksi-aksi Sosial Kemanusiaan Sejak dari dulu Ya Pak Awang Dan kita juga Kita bilang Dia ini Ya Allah Akbar Mau cerita Cuma Kenyataan Yang betul Ya Banyak Banyak kejadian Kejadian Yang kita juga Hadapi Dan dia Sangat berkesan Ya Pak Awang Tetap berkesan Hanya Sobegitulah Tora Munis Ini Yang Masalah Menyumuh Hidup Sisa umur Pak Awang Sekarang Apa ini Aktifitas Sekarang kan jadi Pejabat ya Sebagai apa Pejabat apa BPD BPD Itu anggota DPR loh Aspirasi rakyat Itu dikawal Baik-baik Tapi kenapa Anggota BPD Tapi Mengurusi air Air Masuk ke kampung Iya Memang Nagi-nagi uang Nagi-nagi uang Soalnya Soal pas Soal Sudah lepas Apa sejauh ini Peraturan kampung Atau peraturan desa Yang sudah dibangun Lewat Lembaga BPD Peraturan Dia sudah Di BPD itu Perdebatannya panjang Berkelahi-berkelahi juga Enggak Oh enggak Sepi-sepi aja Sepi-sepi Irwan mau Pak Awang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-sepi Sampai jumpa